Kita kedatangan Yamaha NMAX New mau pasang lampu sein NMAX JPA ya Dibet banget temannya Lampu sein JPA tipe cyber untuk NMAX New ya Yang seperti ini ya Jadi kita mau bongkar dulu motornya Kebetulan sudah ada di depan Jadi langsung aja kita ke bengkel dulu Untuk kita otak-atik Jadi ini guys ya Yamaha NMAX Kayaknya baru ini Ya Agustus 2023 Ya motornya baru Ya bisa dilihat ini Kinclong masih motornya Kita lihat berapa kilometer ini Wah ini baru 897 ya Masih di bawah 1000 Jadi ini grass baru Belum 1000 Dan ini kita akan bongkar dulu Ya untuk bongkar sein depannya Ya karena mau dipasang Sein JPA tipe cyber Warna putih Berbeda dengan NMAX Old ya guys ya Kalau NMAX Old tuh Seperti yang pernah kita posting ya Itu tinggal bongkar di bawahnya aja Tapi NMAX New sayangnya tidak bisa Ya Jadinya ini Jadinya ini wajib banget kita bongkar dulu di bagian depan Supaya kita bisa ngelepas Sein Yang bawaannya ini Ya Jadi harap ditunggu untuk prosesnya Kita kerjakan sebaik mungkin Ya ini karena juga bodynya masih Perawat Jadinya kalau dibuka ya Memang bunyi Clek 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 Seperti itu Ini banyak pertanyaan juga ya Bang Kalau Sen JPA itu Masangnya Gimana Plug and play Atau tinggal masang dan sebagainya Untuk JPA yang original Yang gue pegang sekarang ini Ini tipenya cyber 100% plug and play ya Dia tidak ada ubahan apapun Nah itu enaknya Kalau JPA Dan juga Dia sudah termasuk dengan soketnya Dan ini soket sesuai dengan bawaan pabriknya Sesuai dengan pabriknya Jadi ini tidak perlu diotak-atik lagi Nah Kalau yang nanya Ini buat apa Yang merah ini Ini dapat lanjang sendiri Itu karena Ini adalah Untuk lampu senjanya Jadi nanti kita Sambungkan ke lampu senja bawaan motor Ya Seperti ini Ya kita main sambung Oke Tapi untuk Sen nya sendiri Ini sudah Plug and play Ya Kalau ini kan memang Pada dasarnya Kalau di Standarnya Lampu Sen nya N-Mac nya kan Tidak ada Lampu senjanya Jadi Kan ditambahin Ya jadi harus connect ke Lampu senja bawaan Motor Ya Nah ini Sudah selesai Satu sisi Habis ini kita bakal Bongkar yang ini ya Untuk satu sisi berikutnya Karena Ya maksudnya pasti Kiri kanan Gak mungkin Cuman Satu sisi Ya Nah ini sudah selesai Dipasang lampu-lampunya Sekarang waktunya Kita pasang kembali Ke Motornya Untuk bagian bodinya Terakhir baru Nanti kita bakal Tinggal main colok-colok Ke Kabel-kabelnya Ya Ke socketnya masing-masing Maksudnya ya Jangan berpikiran yang Liar Gitu Ini semuanya sudah selesai ya Terpasang Kabel-kabelnya sudah beres Tadi kita sudah Cek Nyala juga ya Untuk sebagai Nyalanya adalah Pokoknya gitu Kita tes sebelum kita rakit kembali ya Nah sebentar lagi Kita bakalan langsung Tunjukin Yang sudah Menyalanya ya Setelah terakhir tentunya Selamat menikmati Jadi kurang lebih Seperti ini ya Penampakan dari Lampusen JPA Untuk NMAX New Yang tipe Cyber Jadi Untuk pemasangannya Plug and play Tapi memang perlu waktu Untuk membongkar Ya Jadi biar gak salah paham dulu Karena banyak yang menyangka Bahwa plug and play itu Gampang dipasang Belum tentu Ya plug and play itu Yang pemasangannya Gak perlu Custom-custom apapun Oke Jadi kurang lebih Seperti ini Untuk Penampakannya Sampai jumpa di video Cuk Likud nha Bye bye